Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari Ibrani Pasal yang ke-12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Judul Renungan kali ini berjalan bersama Yesus, ditulis oleh Karen Pimpo. Bekal makanan secukupnya, sepatu bawa tahan air, dan selembar peta adalah sejumlah benda penting, yang dibawa oleh para pendaki yang berniat menyusuri rute John Moir Trail. Jalur tersebut memiliki jarak sepanjang 340 km di wilayah Barat Amerika Serikat, dan berkelok-kelok menyusuri anak sungai, mengitari danau dan hutan, serta naik turun gunung, dengan jumlah ketinggian yang mencapai 14.000 meter. Karena dibutuhkan waktu, kira-kira 3 minggu untuk menuntaskan rute ini, sangatlah penting membawa bekal yang dibutuhkan dengan jumlah yang tepat. Membawa terlalu banyak tentu akan membuat pendaki kelelahan, tetapi terlalu sedikit akan membuatnya kekurangan makanan untuk sepanjang perjalanan. Untuk dapat menyelesaikan dengan baik perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita juga perlu mempertimbangkan apa yang kita bawa dengan cermat. Dalam Ibrani Pasal yang ke-12, kita diperintahkan untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Penulis menyebut kehidupan kita sebagai perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yang menuntut kita untuk tidak menjadi lemah dan putus asa. Rintangan dosa atau segala sesuatu yang membuat perhatian kita teralihkan dari rencana Allah atas hidup kita merupakan beban perjalanan yang tidak semestinya kita tanggung. Dan sama seperti perjalanan menyusuri John, Muir, Trail, membutuhkan perlengkapan yang memadai, Allah juga sudah menyediakan apa yang kita butuhkan untuk mengikuti Yesus di jalannya, yaitu Alkitab. Kita dapat mengenali kebiasaan, angan-angan, dan keinginan apa saja yang sepatutnya kita miliki di sepanjang hidup ini dengan mengujinya berdasarkan kitab suci. Bila dapat melangkah tanpa beban yang merintangi, kita akan berhasil menyelesaikan perjalanan hidup kita dengan baik. Sahabat Udibi, apa yang selama ini merintangi Anda dalam perjalanan mengikuti Yesus, dan apa yang Anda dapat lakukan untuk menanggalkan rintangan-rintangan tersebut. Tuhan Yesus tolong laku melangkah tanpa beban, sesuai dengan hikmatmu, dan menyelesaikan perjalanan hidupku dengan baik. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021-2902-8950, Whatsapp 0878-7878-9978, Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati. Our Daily Bread Ministries Terima kasih telah menonton!